Selamat datang di Base Game Pada video kali ini gue mau melakukan review kalah lagi Di game ini gue pake Amumu Jungle lawannya Evelyn Jungle Komposisinya tim kita bagus Ada Pantheon Support yang jarang banget dipake Tandem sama Corki ADC Keren sih ini kombonya sih Teorinya bagus banget Kan Corki ngilangin armor apa ngurangin armor gitu kan Pantheon bisa ngeburst gila-gilaan tuh Kayak Corki mandiin Terus Pantheon tinggal skill 2 Skill 1 udah fix card Cuman ya Lemahnya cuman bisa dilakukan ke 1 orang Dan Timingnya harus bagus gitu Karena Pantheon gak bisa nyelamatin ADC Dia tipenya sekali serang udah gitu Dia gak bisa nyelamatin ADC Sementara Support musuh tuh Braum Wah Jadi mereka bener-bener Musuh tuh harus pisah dulu Baru diserang Antara Braumnya atau Kaisanya Kalau Kaisanya berhasil diserang Tanpa ada Braumnya disekitar Pasti mati Kayak timing-timingnya tuh Pas Braum naro Naroward Pas Braum Lagi mau roaming Nah itu Kaisanya dihajar ya Ini gue mau ngambil scuttle Masalah ini nice fight nih Disini nih Seinget gue sih nice fight ya Oke Levelnya udah disini Yang gue suka ini Mereka support MADC nya Ting ngebantu nih Ngebantu banget Bahkan kita perang menang Ada midlaner juga Gue dapet first blood Bully 415 Nah disini harusnya Pantheon nya balik aja Sayang deh Nanti ini gue juga flash masuk Buat ngekill Kaisanya Sayang banget Terus disini yang gue kill tuh Darius nya jalan Dari atas ke bawah Buat ikut ribut Oh buat Bunuh scuttle nya nih Disini TF nya Selamat Selamatnya ya Dibret Kita rugi disini Terlalu apa ya namanya Overstate Darius nya dari atas Sampai bawah Lari jalan Toto nya udah level 5 Kalah kita Kalah koordinasi Oke Belum terjadi sesuatu Nah disini Kalah Dibawa ke geng Kayanya Seperti yang diceritakan Diceritakan Gak bisa Pantheon tuh Nyelamatin ADC Jadi mereka tuh Harus bener-bener Ngerti banget Ward nya juga Gak ada lagi disini Ngerti banget Ngeliat map gitu Jadi kalo bisa tuh Minion tuh ditahan disini terus Tunggu sampe Jungle lah dateng Tunggu sampe Ada yang ngegang TF kan ultinya ngegang tuh Tunggu sampe TF ngegang Baru berani maju gitu Sedangkan mereka tadi disini Di geng Evelyn Bahkan Evelyn nya Dapet solo kill Dua lawan satu Segitu payahnya Pantheon Support sih Kalo menurut gue Walaupun bagus juga ya Kalo misalnya Pantheon Ini juga Dia engage Sembarangan Gak tau Kralah Lemat Karena Apa namanya Braumnya Level 4 Sementara Pantheon nya Level 5 Dia merasa pede Cuman Tetep gak bisa Braum punya shield Men Punya shield yang Wah Gak guna Corki lawan Braum Tuh gak guna Kemakan Kemakan shield nya Semua gitu Kalo supportnya bukan Braum Harusnya sih bisa ya Cuman Terlalu ini Apa namanya Udah inting aja Udah 0-3 0-2 Masih aja dipaksa Lihat bisa apa Udah Udah Ngasal mainnya gitu Ini sempet Gue flaming juga Apa namanya Orang ini Si Apa namanya Si Pantheon Cuman biasa lah Kalo orang Indonesia Ya kan Di flaming dikit Sorry bang jago Yo iya bang Pro battle Disini War War Karena banyak Gue flake ke putih Cuman ya Udah kuat Udah harusnya Udah kuat banget Gue belum bisa Ngetank Ngetank banget Kan begini Wuhh Abilnya kok bisa gak kena DNA Disini Mereka kuat banget Gak tau gue kenapa ya Silatnya banyak banget Dua orang ini gak mati Terus dipaksa masuk Tidak mati juga Malah ngekill Disini udah Pasrah ya Bisa dibilang sudah pasrah Ngasal banget Mainnya gitu Terus Tempet gue claiming juga tuh Pantheon dulu bilang Apa namanya Liat dong Asis gue ya Kalo killnya Kalo killnya Sedikit Matinya banyak Asisnya cuman 10 Gak boleh dibanggakan Ini asis Asis tuh Kalo 20 Itu pun Namanya Support Asis 20 Udah normal Harusnya dapet Segitu Ini gue salah Kayaknya Ini gue salah Harusnya gue terus Ke Apa namanya Kaisa Ini gue liat Brownnya sekarat Terus masih Terus ke Kaisa Jadi Itu salah Jadi kebagi Dua gitu Gue niatnya tuh Apa namanya Ke Brown tuh Apa namanya Karena dia udah Paling sekarat Di antara semua Terus gue Setau gue Seinget gue Kaisa Barrier Terus Barriernya Kayak masih ada Apa gue lupa Ntar Dilihat di video ini Ada lah ya Itu Cooldownnya Barrier Gue gak tau Pokoknya Kaisa Gue rasa Gak bakal mati Sudah Oke gue ke Brown Cuman terhadap Pada Kaisa Mungkin Kalo gue ke Kaisa Kaisanya mati juga Lebih worth it juga sih Harusnya Emang gue Ngeset Tuan Kaisa Bukan Brown Cuman Pengennya tuh Dapet sekali Dapet Brown Atau Kaisa Gitu Satu Misalnya Dapet Brown Kaisa kan gak mungkin Bisa ngelawan Empat orang Dibawa Dapet lah Tower Langsung Ada empat orang Dibawa Cuman Jadi malah Gak dapet apa Salah 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 Miscom Miscom Ini game pertama Gue Anjir Di season 2 Ya Abis ini Gue lustrik Empat kali Udah Gue Itu gak Goodgame Sama sekali Maka Gue Analis Saya Menurut Gue Lumayan Goodgame Masih Terlalu Yaudah Inti Inti Oh Enggak Enggak Mati Luar Biasa Waw Ganti Buat Lari Sini Gue Dapet Ngeri Gue Flash Huk Ternyata Orianna Masih Ternyata Masih Ternyata 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 Disini Harusnya Kita ke Evelyn Masih Gratis Barusan Ke Evelyn Wah Ini Darius GGG Dia Flash Flash Print Jadi Tidak Bisa Dikejar Boro Boro Mati Ajak Laut Evelyn Juga Bagus Di sini Gue udah lumayan kuat Tidak bisa digunuh Mantap Gua Jungle Gate Duga Michael Yang jauh Nah disini Pantheon nya Apain Tadi Enggak Kuat Di area Gue habis recall Oh ada ward disitu Ketawan nih Kalu gue kereta Harusnya gue turun Red buff Nah disini Corki nya ke pendel Tidak tahu Kenapa Biar apa Coba Harusnya gue Untin Harusnya Cuma Memang Dapat shutdown 665 Habis itu Kita dapet Dragon Oke Habis ini Masih ada harapan Disini Cuma memang Buat lain Sudah terlalu Feeding Mitliner nya Juga 038 Nah disini Asis Mitliner Lebih Lebih Bagus Lebih Ngebantu Lepas Pantheon Support Flash junge Tanya 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 leveling jadinya enggak dapet sudah balik semua ya apa gua mati nggak balik disini ada keperangan nggak tahu ngapain recall disini gua kejar mencoba aja ternyata flash harusnya gua huk dari usia dapet cuman gak ada ward sih bawahnya udah kalah banget jadi jungle red buff gua udah sangat-sangat tidak kondusif kondisinya ya ward musuh dimana-mana ward gua nggak ada sama sekali inilah kenapa kadang gua sebagai jungle tuh tetep pakai apa namanya tetep pakai ward gitu daripada pakai scan karena mubazir orang-orang kan mereka ngeward sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri gitu kayak botline ya wardnya disini sama disitu aja gitu jungle ya wardnya dimana gitu jadi gua kalau misalnya nge-scan malah nggak dapet apa-apa gua jadi nggak dapet nggak dapet apa ya nggak dapet vision sama sekali ini masalah pantheonnya nge-scan gua nge-scan tapi disini masih ada aja ward gitu dia nggak mencoba nge-clear vision dibawah musuh ada atau enggak tuh nggak mencoba sebagai support agak susah jadinya visionnya jelek banget disini kalah vision banget buat kita nih kayak midliner nih wardnya ya kalau nggak disini disini Hai teman-teman Hai bro nah kuat banget kan cuma jadinya support pantheon kombonya bagus mending corki supportnya tuh yang lain gitu komonya sih bagus banget ya corki pantheon itu cuman ya gitu lihat aja brau melawan yang bisa apa-apa di silat juga hilang semua sudah nggak mampu ini udah nggak mampu udah nge-fit banget bawa tidak diurus harusnya bisa di-split terus juga nggak apa-apa berin mau nge-push atas disini biasanya kalau jungle itu menit-menit segini tuh red buff udah dikasih ke ADC ya cuman disini gua menolak untuk ngasih bodo amat tak sih karena menurut gua bah merah buff di ADC skor kayak gini tuh ngubazir nggak guna walaupun dia tipe-tipe DPS yang apa namanya pakai skill enak gitu nge-slow musuh ini merasa udah useless ADC disini ADC supportnya udah nggak guna udah war apa juga kalah ini disini cepat cepat mereka dapet baro tuh cepet banget di situ mereka nggak recall ya oh langsung deh tidak nggak bisa apa-apa tidak ada ward sama sekali kalau bisa tuh yang nge-scan tuh harusnya memang cuman jungle cuman ya gitu lah harus koordinasi dengan sangat baik untuk visionnya masalahnya udah udah dua nggak kesisir dengan baik kalau dari saudaranya setengah ini gua dapet sebuah kebodohan nih gua leadednya dari usia gini terus content juga kalah namanya support yang perlu buat mobile karena ultinya global seperti tadi cuman dia jarang nge-geng kalau di bawah sudah jelas matchupnya kalah bagusan dengar geng support tuh kalau di bawah kalah udah jelas misalnya lu nge-supportin ADC yang kalah matchup kayak siapa ya kayak AC lawan Kaisa dah kan udah fix kalah tuh kalau lu gak nge-freeze udah kayak gitu udah kalah ADC nya maksa nge-clear wave lu mending roaming aja daripada lu bantuin malah bikin kalah kayak gini ini mereka duo support sama ADC dua-duanya feeding saat disayangkan padahal kombonya bagus banget lu bayangin kalau misalnya Pantheon masuk pake ulti, corky masuk pake package terus mandiin semua orang gua masuk ulti udah garen sama TFnya udah tinggal tinggal apa namanya tinggal nge-finishing doang ini juga Pantheon yang gak tau bikin apanya Pantheon udah sama corky tapi item item tank harusnya tetep item lethality aja apa dashblade aja satu cukup kalau gak yomu deh yomu itu juga udah lumayan apa tuh bisa gitu lompat tembok apa yomu aja udah cukup gitu plus kombonya sama corky kurangin armor yomu harusnya sih cepet mati ini malah mati kagak dia malah gak bisa ngapa-ngapain ya kan demek kagak ada tidak fungsi membanyakan ide tapi tidak ada tindakan yang membuat idenya berhasil dirinya seperti ini akhirnya kita kalah seperti itu saja review game kalah gua kali ini saran dari gua kalau support lu belum jago-jago amat gak usah pake support aneh-aneh lah udah pake Alistar aja Alistar gitu kalau gak braum aja braum tiba-jangan tiba-tiba pake pantheon terus ngerusak game saat disayangkan ya kecuali lu udah jago banget gitu oke segini aja terima kasih udah nonton sampai ini jangan lupa subscribe like komen di bawah pingin ngapain oke goodbye